Jamaah yang semoga warahmati dan Allah berkahi Tentunya kita mengetahui betul bahwasannya Rasulullah SAW Mengibaratkan doa itu adalah kekuatan Ketika doa itu adalah senjata dan itu merupakan bagian dari kekuatan Berarti ketika manusia berada pada kelemahan dan kerapuhan Tidak ada yang bisa mengkuatkan dia selaku hamba yang lemah Dan hamba yang membutuhkan segala sesuatu kecuali adalah doa Karena doa akan membuka batasan antara dirinya dengan Allah Dan doa akan menurunkan pertolongan Sebagaimana Allah menurunkan air hujan Membasahi bumi menjadi pertolongan bagi bumi yang menantikan tetesan air hujan Siapapun mereka yang sedang mendapati berbagai macam permasalahan dan problematika dalam hidupnya Maka sesuatu doa itu akan mengkuatkan Dari segala kerapuhan, kelemahan yang dia miliki pada kehidupan Dan itulah yang kita jumpai Bagaimana para nabi dan para rasul setiap mereka menjumpai Setiap problematika dan masalah yang hadir dalam kehidupan mereka Tidak ada yang paling mereka lakukan dan paling menyebutkan mereka Kecuali adalah mereka senantiasa berdoa Bukankah Nabi Yunus ketika mendapati masalah Maka tidak ada yang membasahi lesan beliau Kecuali adalah doa dan tikirnya di dalam perutnya ikan paus Bukankah ketika Nabi Adam betul-betul menyesal ketika diturunkan ke permukaan bumi Disebabkan beliau tergiur untuk makan buah yang diharamkan oleh Allah di syurga Maka beliau pun mengkuatkan hatinya, mengkuatkan jiwanya Dari kemaksiatan yang baru saja beliau lakukan Dengan beliau berdoa Karena sesungguhnya doa itu adalah obat Dari segala macam kegetiran Dari segala macam kepahitan Dalam setiap masalah yang kita jumpai dalam kehidupan ketika kita berdoa Dari segala macam kegetiran